Halo mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di auto bernio channel oke di video kali ini kita berbagi sedikit untuk permasalahan pada mobil pot ranger yang ada masalah dengan kelistrikan AC nya jadi pada saat kita menghidupkan AC itu hanya blower yang bisa nyala dan kompresor tidak bisa menyala otomatis AC nya tidak bisa dingin jadi kita dapat kendala pada arus yang menuju ke relay kompresor yaitu ada di sini ya kita sengaja udah bongkar dashboard bongkar dashboard biar pekerjaan lebih enak tidak nyungsuk-nyungsuk ke bawah ya mas bro jadi di sini ada termistor atau termostat bawaan mobil aslinya ini mungkin udah mengalami masalah ya jadi tidak bisa mengberikan sinyal negatif kepada relay kompresor yang ada di bagian depan di bagian kap mesin ya di bagian ruang mesin jadi ini rencana mau kita rubah dengan termostat biasa yang pakai setelan itu ya mas bro ya jadi disini kita akan share pada kawan-kawan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua tentunya sobat mekanik yang mengalami trouble sama dengan mobilnya bisa disimak video ini sampai selesai biar gagal jadi rencana kita mau rubah untuk kelistrikan dari sistem pembacaan suhu dingin termostatnya ya sorry ya kalau ada suara-suara karena sama-sama kerja jadi ada suara pukul-pukulan jadi harus dimaklum ya mas bro jadi rencana kita mau pasang termostat yang manual itu mas bro jadi dimana aja kita mau ambil arusnya nanti kita kasih tahu ya jadi kita mau rubah di bagian dalamnya dulu ya nanti kita colokin di dalam sini mas bro untuk pembacaan suhunya ya atau termostat manualnya Oke kita simak aja nanti di kelanjutan videonya dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channelnya untuk didukung channelnya bro dengan cara klik subscribe like dan komennya kalau ada sesuatu hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar nanti ya kita masih mau cari arusnya dulu nanti dimana untuk mengaitkan kabel-kabelnya bro nah jadi yang perlu kita butuhkan ini ya untuk memanipulasi data dari pembacaan suhu evaporator jadi kita menggunakan termostat manual seperti ini ya kalau ada soket gua di sini nanti kita sambung dengan relay nah relay ini untuk menghidupkan termostat ini nanti pada saat kita kita Nyalakan blower otomatis disini juga dapat arus ya jadi ini untuk menghidupkan dan mematikan kompresor kalau nanti suhunya sudah mencapai maksimum maksimum dinginnya ya maksudnya ya oke kita lanjut kita untuk merangkai kabelnya kita coba nanti dulu ya kalau udah dapat di bagian dalam nanti kita sambung ke bagian depan kita lanjut ya kita kasih tahu untuk jalur kabelnya Bro Nah jadi disini ada soket untuk blower kita ambil yang harus negatifnya ya karena untuk arus positif itu harus tunggu dan kunci kontak on ini kita ambil arus negatifnya itu nanti ke relay relay nomor 85 atau nomor 86 enggak papa enggak masalah jadi untuk arus plusnya ini kita ambil dari arus ini nih kunci kontak on dia ada arus plus juga jadi kita akan coba ini kita Nyalakan blower itu akan terasa hidup untuk ke relay ini bro jadi ini nanti ini satu ke negatif negatif ya negatif terserah body dimana kalian yang bagusnya diambil dan satunya ini nanti ke termostat 30 atau 87 kebalik nggak papa jadi satu itu nanti lagi ke sini ya dan satunya ini ke relay kompresor yang di luar Bro nah jadi udah dapat seperti itu ya kita tinggal ambil jalurnya nanti kita sambung kabel ke bagian depan itu udah dapat seperti itu ini udah saya coba tadi udah ada bunyi ya berarti udah nyambung untuk relainya dan bisa dipakai nih saya putar-putar udah udah bunyi untuk relainya nah ini tinggal kita ambil kabel satu dan kita sambungkan ke termostatnya dengan bodi Oke nanti kita lanjut lagi Bro Bro jadi rangkaiannya seperti ini tadi ya ini tinggal satu kabel mobil yang ke apa namanya itu relay di bagian depannya relay asli bawaan mobil itu kenapa jadi kita ganti seperti ini karena untuk termistornya ini barangnya susah di tempat kita ya jadi kita ganti kalian pakai seperti ini karena untuk sinyal negatif dari termistor ini yang untuk menghidupkan 8.5 nya dan ini kita memanipulasi data hanya untuk mendapatkan sinyal negatif dari termistor ini Bro atau termostat ini ya jadi ini harusnya negatif negatifnya kita ambil tadi dari sini ya ini harus positif kunci kontak on ini negatif untuk menghidupkan 85 nya dan ini negatif yang untuk 87 atau 30 jadi keluarannya 30 atau 87 nya kesini ya karena 30 atau 87 kebalik nggak papa ya Bro asal jangan yang relay kaki 587 at dengan 30 itu jangan kebalik ya ini kalau kaki 48586 kebalik nggak papa mau min mau plus itu sama aja ya sama juga dengan 30 atau 87 itu juga sama ini tinggal kita ambilkan kabel nanti ke bagian depan yang bagian depan ada arus itu kita potong nanti kita suntik di bawahnya kayak nanti ini kita kita rapikan nanti kita coba dulu bagaimana hasilnya Oke Bro jadi ini relay di bagian depannya untuk relay kompresor jadi tadi kabel yang kuning sama merah ini tadi pada saat mesin hidup kita hidupkan AC itu dua-duanya plus ya jadi kita ambil supaya salah satunya negatif karena untuk menghidupkan relay ini tuh kode 85 dan 86 itu harus negatif dan positif kalau positif dua-duanya yaitu yang bikin nggak bisa hidup untuk kompresor AC nya ya Bro ini kita dapatkan tadi untuk kabel yang dari termostat satu ya kita keluarkan nanti kita masukin lewat sela-sela situ ini mau kita coba dulu kalau udah berhasil nanti kita baru kita rapikan ya ini kita potong aja tadi Bro kita ambil jalur pintas ya terserah ya boleh ditiru boleh tidak tapi ini salah salah satu jalan-jalan keluar untuk permasalahan dari mobil ini Oke Mas Bro untuk kompresor udah bisa bekerja ya kompresor udah bisa mati hidup ini gasnya perendahan nanti kita setel ya untuk RPMnya Bro yang penting untuk rilainya udah bekerja udah bisa cukup nyambung dan ini udah aman tinggal kita rapikan aja bagian dalamnya tuh kabel yang keluar tadi Bro Oke jadi untuk jalurnya tadi saya alat dikit ya Nah karena dari sini itu tadi waktu kita lepas untuk soket blowernya itu bisa hidup untuk relainya ini Bro tapi tapi pada saat dipasang itu ternyata nggak hidup jadi kita coba tadi di langsung di kabel resistor sini ya yang paling kecil yaitu ada di sebelah pojok kanan paling dalam sana ya kalau kita menghadap nah ini bisa Bro jadi kalau kita cantolkan disitu itu pada saat blower diputar pada kipas nomor satu itu kompresor tetap jalan nomor dua nomor tiga kita putar juga tetap jalan berarti aman kita kaitkan disini untuk negatif relainya tadi Bro untuk menghidupkan termostat ini ya Nah ini udah bisa dingin Bro udah terasa dinginnya udah bisa mati hidup ini karena RPMnya kerendahan jadi agak lama mutusnya ya untuk relay dari termostat ini Bro jadi ini udah berhasil udah bisa kita rapikan kembali ini sambil kita coba trial apakah ada masih bermasalah kalau enggak ada masalah baru kita rapikan nanti ya untuk dashboard dashboardnya ini Bro sudah bisa dingin nah kemarin cuman bisa blowernya aja yang nyala ya untuk kompresor nggak bisa nyala karena yang bermasalah itu pada bagian ampli dari termostat yang lama ya atau termistor yang lama untuk pembacaan suhunya tidak bisa terbaca mengirimkan sinyal negatif ke relay kompresor yang bagian depan jadi kita manipulasi datanya seperti ini ini bisa kita kerjakan dengan budget yang lumayan murah ya untuk part-partnya cuman seperti termostat dengan relay aja dengan kabel-kabel Bro nah kita kemarin mau belikan barangnya itu dan ternyata enggak ada yang jual disini Bro susah cari di online pun kayaknya nggak ketemu ya jadi kita putuskan untuk berubah manipulasi datanya seperti ini aja Bro asalkan tidak mengganggu yang lain dan ini aman kok udah sering kita lakuin di mobil-mobil yang lain juga ya Oke jadi itu dulu yang bisa kita sampaikan nih kita mau rapi-rapi nanti ya jadi kita biarin aja dulu kita tes trial nanti kita rapikan lagi Bro mungkin itu dulu informasi yang bisa kita sampaikan untuk video kali ini ya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua tentunya para montir-montir AC nih yang mengalami trouble yang sama dengan mobilnya ini bisa diterapkan di mobil apa aja Bro seperti ini ya jalurnya bisa diterapkan di mobil apa aja jadi apabila ada masalah kendala seperti ini dengan kelistrikannya bisa kita rubah seperti ini Bro Oke ya terima kasih telah menonton jangan lupa didukung lagi channelnya dengan cara klik subscribe-nya dan jangan lupa notifikasi loncengnya juga sampai berjumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh